Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi nih sama Bagus Giri Pada sehat semua lah ya Mudah-mudahan Oke, kali ini Bagus Giri akan membuat tutorial Untuk teman-teman semuanya yang kepingin berwirausaha Ataupun yang kepingin belajar mandiri Dengan modal yang sangat minim Tapi sudah bisa belajar Berwirausaha Oke, disini Bagus Giri akan membuat tutorial Tempe nih guys Tapi sebelumnya Bagus Giri Mohon untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Aktifkan loncengnya Biar yang pertama mendapatkan notifikasi terbaru dari Bagus Giri Ataupun yang pertama mendapatkan resep-resep terbaru dari Bagus Giri Oke, disini Bagus Giri sudah mempersiapkan Kedele ini guys Untuk bikin tempe Ini Bagus Giri akan bikin Dua kilo nih guys Jadi disini sudah Bagus Giri siapkan Kedele ini guys Tadi Bagus Giri Beli dua kilo Karena disini sangat murah sih Sebenarnya satu kilonya hanya Dua kilo tujuh belas ribu nih guys Dua kilo tujuh belas ribu Kalau nggak tahu Kalau di daerah luar Nggak tahu berapa Intinya disini Bagus Giri memberikan Resep untuk teman-teman semuanya Yang kepingin Mandiri sendiri Jualan tempe Karena sendrung Indonesia Ataupun Sebenarnya sih nggak di Indonesia saja nih Di luar negeri pun Banyak yang namanya Cinta tempe nih guys Oke Sebelumnya Bagus Giri akan Cuci dulu nih guys Setelah dicuci Nanti Bagus Giri akan Rebus dulu Sekitar Satu jaman lah ya Untuk merebus kedele Dan proses selanjutnya Kita tonton dulu videonya Mudah-mudahan ini bermanfaat juga Untuk teman-teman yang kepingin Belajar Berwirausaha Jualan tempe nih guys Ataupun untuk Acara sendiri Ataupun untuk Dimakan sendiri Terserah Oke Sekarang tinggal kita Cuci dulu Yang ini Oke guys nih Ini yang sudah di Cuci bersih Tinggal Bagus Giri Rebus nih guys Oke Kita rebus dulu Sekitar 2 jam nih guys Ataupun Sorry Satu jam nih guys Satu jam sudah cukup Untuk merebus Karena Bagus Giri pakai Kayu bakar Oke Sekarang tinggal kita Rebus dulu Yang ini Oke Ini yang Sedang direbus Kita rebus Sekitar Satu jam Sajalah ya Sudah cukup Oke Kita aduk Terus Oke guys Ini yang sudah Di Ini Ini yang sudah Direbus Kita kosek dulu nih guys Oke Kita remes Remes dulu Ini yang Sudah di Direbus Oke Oke Kita intinya Kita remes Benar-benar Kita remes dulu Sampai benar-benar Kulit arinya Keluar nih guys Ini kan Kulit arinya nih Yang Seperti ini Harus kita Keluarkan dulu Oke Kalau untuk teman-teman Bisa juga nih guys Pake mesin khusus Untuk Meremas-remas Ininya Oke Karena ini Bikin sedikit Jadi cukup Diremas-remas Saja nih guys Oke Kita bisa siram Pake air nih guys Oke Bagus kiri Kasih tip Untuk Teman-teman Agar tempenya Tidak asem nih guys Kita harus benar-benar Pada saat Mencuci Harus benar-benar Bersih banget nih guys Jadi Nanti tempenya Tidak asem nih guys Oke Sudah hampir Keluar semua Kulit arinya nih guys Oke Sudah cukup lah ya Seperti ini Kita Kembali kita Suci lagi Ya intinya Kita Buang dulu Kulit yang hari Yang seperti ini Benar-benar Bersih Nih guys Oke Oke Sudah cukup lah ya Seperti ini nih Ini sudah Benar-benar Hancur Tidak Bulat Sudah tidak bulat Oke Sekarang tinggal Proses selanjutnya Kita rendam dulu Sekitar Satu hari Satu malam nih guys Ya intinya Untuk Nanti Kulit ari Yang masih tersisa Nanti Dia akan ke atas nih guys Kalau kita misalnya Kita Rendam Satu hari Satu malam nih Oke Sekarang tinggal Perendaman Untuk Proses selanjutnya Silahkan Tonton Videonya Sampai Habis Biar Benar-benar Paham banget nih guys Oke Sekarang tinggal Kita rendam dulu Yang ini Oke Kita rendam dulu nih guys Kita rendam Satu malam Satu hari Satu hari Satu malam lah ya Oke Oke guys Ini yang Sudah direndam Satu hari Satu malam nih Ini kulit ari nya kan Pada Ke atas semua nih Kita buang dulu Kulit ari nya Oke Ini yang sudah direndam Satu hari Satu malam nih guys Oke Siap untuk Proses selanjutnya Oke Ya kita Lihat saja Videonya Mudah-mudahan Bermanfaat juga Untuk teman-teman Yang kepingin Belajar Berwirausaha Jualan tempe Ini guys Karena Sendrung Tempe Gak ada ya Yang namanya Orang posen Makan tempe Kalau yang makan tempe Pasti banyak banget nih Tempe itu Mayoritas sih Sebenarnya Banyak yang suka Ini sebenarnya Request juga nih guys Dari teman Bagus Giri Yang ada di Arab Saudi Katanya Kepingin Bikin Tempe sendiri Jadi Bagus Giri Bikin tutorialnya Karena Mungkin Disana Bingung Cara Membuat tempe Ini guys Oke Sekarang Tinggal kita Cuci dulu Ini Bagus Giri Akan cuci Benar-benar Sampai Benar-benar Bersih banget nih guys Karena apa Kalau misalnya Tidak bersih Itulah Banyak tempe Yang Rasanya Asam nih Jadi Pada saat Sudah direndam Nyuci Kurang bersih Jadi Rasanya Asam nih Oke Sekarang tinggal kita Cuci dulu Yang ini Benar-benar Sampai bersih dulu Lalu kita Proses Selanjutnya nih guys Oke Kita cuci dulu Yang ini Kita ganti Benar-benar Sampai Benar-benar Bersih banget Oke Kita cuci dulu Yang ini Oke Sekarang Bagus Giri Akan ambil Daun jati Untuk Humungkus tempe Ini nanti Akan pakai Daun jati Juga nih guys Sama daun pisang Oke Kita ambil Yang lebar-lebar Saja nih guys Oke Jadi kalau Di daerah Wonogiri Tidaklah Susah nih Cari daun jati Karena Ini di belakang rumah Banyak Tanaman jati Oke Sudah cukup Sudah cukup Banyak Oke Siap Untuk Proses Pembungkusan Ini daun jatihnya Sudah Bagus Kiri Siapkan Oke Jadi untuk Teman-teman Kalau misalnya Tidak ada Daun jati Bisa juga Pakai daun Pisang Juga nih guys Jadi Nanti Pakai daun pisang Terus Kita Double Pakai Kertas Juga bisa Jadi Daun pisang Setelah daun pisang Pakai Kertas Oke Oke Sekarang tinggal Ambil Daun pisang Di belakang rumah Juga Oke Daun pisang Sudah cukup Seperti Segini saja Sudah cukup Ini Ada tanaman Cabai Tapi mati Semua Nih guys Karena Disini Lama banget Musim kemarau Ini pada mati Semua nih Cabainya Bagus Kiri nih Belakang rumah Oke guys Ini yang Proses yang Sudah direndam Setelah direndam Dicuci Benar-benar Bersih Kulit arinya Tidak ada Yang tersisa Disini nih guys Jadi Kita Cuci Berulang-ulang Pake Terserah lah ya Untuk teman-teman Tempatnya terserah Karena disini Bagus Kiri pake yang Yang pake yang ini Jadi Nyuci nya pake Tumpu Bambu nih guys Ini benar-benar Sudah Tidak ada yang Tersisa Ulit arinya Sekarang tinggal Proses Selanjutnya Yaitu Kita Kukus dulu Kita kukus Yang ini Untuk Dikukus dulu Oke Oke Kita Kukus Sekitar Setengah jam Saja Sudah cukup lah ya Sudah cukup Kita kukus Dulu Setengah jam Saja Oke Oke Kita kukus Dulu Oke Oke guys Nih sudah Cukup lah ya Ini setengah jam Ini disini Pake Kalau misalnya Daun pisangnya Sudah matang Seperti ini Berarti ini Sudah matang nih guys Jadi pake takarannya Pake daun pisang Seperti ini Oke Mudah-mudahan Ini cukup Jelas banget nih Untuk teman-teman Semuanya nih guys Oke Sekarang tinggal Kita angkat dulu Kita tiriskan Dulu Oke Oke Sekarang tinggal Kita Tiriskan dulu Untuk Mendinginkan Usahakan Untuk Secara alami Jangan pake kipas Nih guys Karena Jendrung Misalnya pake Kipas angin Biasanya Tempenya Tidak Tahan lama juga Nih guys Karena Tidak secara alami Untuk Mendinginkan Meniriskan Oke Kita dinginkan dulu Baru kita Proses selanjutnya Nih guys Oke Mudah-mudahan Ini bermanfaat juga Untuk teman-teman Yang kepingin Berwirausaha Jualan tempe Nih guys Karena cenderung Tempe Sangatlah laku Di Indonesia Maupun Di luar Daerah Nih guys Oke Oke Guys Ini sudah dingin Sekarang Tinggal kita Proses Mencampuri Proses Mencampurkan Ragi Nih guys Oke Oke Dan juga Harus pake Tepung beras Nih guys Bagus Kiri pake 5 sendok Makan Tepung beras Dan Ini Adalah Raginya Nih guys Raginya setengah Sendok Kita campurkan Disini dulu Di tepung berasnya Oke Untuk Merak ragi Bagus kiri Pake Yang merek prima Untuk Teman-teman Silahkan Terserah mau pake Yang merek apa Karena mereknya Karena mereknya kan Banyak nih Tapi Kebanyakan sih Yang dipake Yang merek prima Nih guys Oke Sudah Tersampur Lalu kita Sampurkan dulu Di Kedele yang sudah Ditiriskan Yang sudah Benar-benar Dingin Oke Oke Sekarang Proses pencampuran Guys Kita campurkan Dulu Disini Mudah-mudahan Bermanfaat Suka Teman-teman Yang kepingin Berbira usaha Bagus kiri Bisikin Oke Untuk Tepung beras Terserah Meraknya Teman-teman Mau pake Yang merek Apa Yang intinya Tepung beras Oke Sekarang Tinggal Kita campur Dulu Oke Sudah Tercampur Semua Nih Ragi Dan Tepung beras Sekarang Tinggal Proses Untuk Membungkusnya Oke Proses Membungkusnya Jadi Disini Bagus kiri Mau bikin Yang untuk Bikin Rempeyek Jadi tipis Oke Kita Tumpuk Lagi Atasnya Kita Kasih Lagi Jadi Untuk Satu Bungkus Besar Bisa Isi Beberapa Biji Saja Oke Kita Tumpuk Lagi Kita Kasih Lagi Atasnya Oke Oke Kita Kasih Lagi Atasnya Jadi Untuk Satu Bungkus Bisa Kita Isi Lima Lapis Tumpuk Kebetulan Bagus kiri Sama Ibunya Bagus kiri Sorry Banget Ini Bareng Sama Ibunya Bagus kiri Bagus kiri Yang Racik Ibunya Bagus kiri Membungkus Bagus Biasanya Kalau Untuk Ada Cara Biasanya Kan Pekin Tempe Sendiri Kalau Di Daerah Wano Kiri Biasanya Pekin Tempe Sendiri Kalau Untuk Teman Teman Bisa Juga Untuk Dijual Satu Bijinya Kalau Disini Kan 500 Kalau Di Rempeyek Ataupun Mendoan Oke Jadi Untuk Berbandingan 2 kg Biasanya Bagus kiri Sama Ibunya Bagus kiri Dijadikan 100 biji Kalau Misalnya Harga Tergantung Teman Teman Mau Dibikin Yang Besar Atau Yang Kecil Terserah Kalau Disini Jualnya 500 Kalau Yang Sudah Dikoreng 1000 Jadi Kalau Misalnya Untuk Dijual Lagi Masih Ada Untung Nyalah Oke Jadi Untuk Modal Sekitar 20 Ribuan Kalau Disini Kan Pake Ayu Bakar Untuk Merebus Jadi Agak Hemat Sedikit Oke Ini Bagus kiri Bikin Yang Biasa Yang Tidak Lebar Tapi Yang Satu Hungkus Isinya Satu Kita Bintus Dulu Kita Ikat Pake Daun Apa Bu Daun Serai Saja Terserah Buat Teman Teman Mau Dikut Pake Daun Apa Bagus kiri Pake Daun Serai Ini Untuk Mengingat Oke Sudah Paham Cara Dan Bumbunya Sekarang Kita Diamkan Untuk Kita Bisa Diamkan Satu Hari Dua Malam Saja Sudah Sudah Cukuplah Sudah Bisa Dikoreng Oke Sekarang Tinggal Kita Lihat Yang Sudah Umur Satu Hari Dua Malam Oke Oke Guys Ini Yang Berumur Satu Hari Dua Malam Bagus Kiri Bukain Ini Yang Sudah Sudah Jadi Oke Oke Nih Sama Nih Oke Yang Tadi Ditumpuk Nih Yang Yang Dijadikan Satu Tumpuk Nya Lima Biji Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Nih Guys Oke Yang Untuk Bikin Keripik Ataupun Bikin Menduan Lah Ya Untuk Bikin Menduan Ataupun Untuk Bikin Keripik Ini Yang Satu Bukus Isinya Ada Lima Biji Yang Untuk Bikin Rempeyek Dan Menduan Loh Yang Ini Untuk Sayur Yang Umur Satu Hari Dua Malam Sudah Cantik Banget Oke Sudah Paham Banget Bumbu Bumbunya Dan Juga Caranya Dan Juga Tip Untuk Teman Teman Semuanya Mudah Mudah Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Yang Ketingin Belajar Mandiri Bikin Tempe Sendiri Dijual Sendiri Jadi Masih Ada Untungnya Oke Cukup Disini Mudah Mudahan Bermanfaat Banget Untuk Teman Jangan Lupa Subscribe Untuk Mengatai Video Terbaru Ataupun Resep Terbaru Dari Bagus Kiri Oke Cukup Disini Sampai Ketemu Lagi Di Tutorial Berikutnya Selamat Mencoba Ini Kalau Di Daerah Purbalingga Namanya Tempe Dompet Kan Daerah Macem Namanya Oke Oke